Buat tawan-tawan yang belum klik, komentar subscribe jangan lupa klik, komentar subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat informasi terbaru dari channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Reja Jeropisial Apa kabar kalian semua Sahabat Reja Jeril Semoga kalian yang sedang menonton tayangan ini Dalam keadaan sehat walafiat Oke sebelum lanjut Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak Atas dukungan sahabat Reja Jeril semua Yang terus mendukung Reja Jeril Untuk dapat terus menampilkan konten-konten Seputar dunia parabola dan tutorial lainnya Jadi tanpa dukungan kalian Kami tidak akan dapat eksis Menampilkan konten-konten seputar dunia parabola Sampai dengan saat ini Dan buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk beri subscribe dan berikan like Jangan juga untuk segan-segan berikan komentar di kolom komentar Dikarenakan tentunya sangat banyak kekurangan pada tayangan kami Dan kami dapat memperbaiki untuk kedepannya Oke baiklah disini kita akan membahas bagaimana cara pasang Satu parabola dengan dua receiver atau dua TV Jadi buat kalian yang memiliki dua televisi dan receiver Mungkin dulu pernah beli mengganti ke MPEG 2 menjadi MPEG 4 Jadi MPEG 2 nya tidak terpakai Jadi disini kita dapat memanfaatkan dan menikmati Seperti biasanya Dengan hanya menggunakan satu LNB ataupun satu parabola saja Oke baiklah sebagai contoh disini saya akan contohkan Disini saya menggunakan payung parabola jaring Dengan LNB C-band Yang mengarah ke satelit telkom 4 Kemudian kabel penghubung antara LNB ke receiver Dan yang harus dipersiapkan ialah dua kabel Tentunya yang mengarah nanti ke kedua receiver Untuk ukurannya dapat kita atur sesuai dengan posisi Yang akan kita buat nantinya Jadi disini saya contohkan untuk kabel pendek dulu Sebagai contoh Jadi kawan-kawan nanti di rumah dapat Menggunakan kabel sesuai dengan kebutuhannya Dan satu lagi yang harus kita persiapkan ialah split T Cukup datangin saja toko elektronik Jadi nanti tanya saja split T Pasti tahu Itu adalah pembagi antara masing-masing receiver Oke jadi kita akan cek Untuk penyambungannya Oke sebagai contoh disini saya menggunakan dua TV Yaitu TV tabung seperti ini Kemudian TV monitor ataupun monitor parking Seperti ini TV mini Ini saya gunakan sebagai contoh Dan fungsinya hanyalah sebagai monitor saja Kemudian Ini disini saya menggunakan dua receiver Yaitu receiver Tanaka T22 Jurassic Metal MP4 Dan yang satunya lagi Geosat receiver jadul MP2 Oke ini dua receiver dan dua monitor Kemudian yang harus kita siapkan lagi yalah Ini dia split T yang harus kita siapkan Ini adalah pembagi ke receiver Dan ini adalah untuk penghubung dari payung parabola Nanti kabel yang dari payung parabola kita akan masukkan kemari Kemudian kabel yang kita siapkan tadi Sisanya kita arahkan pada receiver masing-masing Seperti ini Oke kita akan pasang dulu Oke seperti ini tampilannya Ini adalah kabel Dari parabola Ataupun LNB Tidak kita langsungkan ke receiver Jadi dia masuk ke split ini Kemudian kabel yang tambahan Kita menggunakan dua receiver Disini kita Pasang ke masing-masing receiver Seperti ini Disini saya pasangkan Ke masing-masing receiver Ini untuk MP4 Tanaka Kemudian ini untuk MP2 nya Jadi seperti itu Kembagiannya Tidak begitu rumit Jadi kalian juga bisa coba nanti Yang perlu ini Dan kabel Kabel tambahan Untuk membagi ke masing-masing receiver Oke Jadi kita tinggal Periksa Channel Ataupun siaran Pada masing-masing receiver Tentunya Pasti ada plus minus nya Nanti kita akan lihat plus minus Pada pemasangan dua Receiver pada satu parabola Oke disini saya akan coba Untuk receiver MP4 Tanaka Ini dia Jadi TV yang besar Ataupun TV tabung Untuk siaran nya sendiri Ini aman Ada CCTV aman Oke Kita akan periksa dulu Satu-satu ya Terus tujuh Juga aman Nah ini dia tampilannya Dan Kita akan periksa Untuk yang MP2 nya Yaitu Disini monitor kecil ya Jadi Biar Tidak begitu jelas Nampaknya Kita akan coba geser Biar supaya jelas Ini Ini adalah tampilan Untuk MP2 Oke Ini Ini trans tujuh Kita akan cek Trans TV Ini trans TV Oke Oke kita akan lihat Sisi Positifnya pada Penggunaan Dua receiver Di satu parabola ini ya Disini saya Setampaikan siaran Trans TV Ya Trans TV Kita akan Setampaikan Jadi di MP2 Saya setampaikan Siaran trans TV Kemudian Saya akan Lihat Di MP4 Atau tukar Siarannya Untuk siaran lain Oke Ini ST TV Sisi positifnya Salah satunya Yalah kita dapat Menggunakan Dua siaran berbeda Walaupun Menggunakan Satu parabola Tapi kita dapat Menikmati Siaran yang Berbeda Kemudian Saya akan Coba Rubah Untuk MP2 Untuk siaran lain Saya pengen Lihat Untuk siaran lain Tadi Trust TV Ini Trust 7 Ataupun Evarina Coba kita Lihat Ini Evarina Oke Aman Jadi Aman Oke Dan Kemudian Kita akan Coba Untuk Mematikan Salah Satu Receiver Ini Apakah Berpengaruh Atau Tidak Langkah pertama Saya akan Matikan dulu Receiver MP2 Oke Untuk MP4 Tetap aman Walaupun Saya mematikan Receiver MP2 Oke Kita akan Hidupkan kembali Untuk Receiver MP2 Dan Disini Saya akan Matikan yang MP4 Apakah Berpengaruh Di MP2 Jadi Tetap aman Walaupun Salah Salah Satu Dimatikan Sehariannya Tetap Aman Kita akan Berdekat Oke Tetap Aman Walaupun Salah Satu TV Atau Receiver Dimatikan Jadi Dia Tetap Aman Oke Kita akan Lihat Untuk Yang Negatif Disini Dalam Pemasangan Dua Receiver Pada Satu Parabola Kita akan Hidupkan MP4 Kembali Jadi Untuk Kalian Ketahui Semua Kita akan Lihat Apa Minusnya Pemasangan Dua Receiver Ini Jadi Disini Saya akan Pilih RTV Nih RTV Jadi RTV Tidak Bakal Muncul Kalau Kita Tidak Mutar RTV Di Receiver Satunya Lagi Seperti Ini Jadi Untuk MP4 Nanti Akan Terikut Dia Dikarenakan MP2 Kita sudah Rubah Menjadi Siaran Yang Sama Jadi Untuk Yang Vertikal Kedua Receiver Harus Kita Sama Sama Menonton Agar Kedua Receiver Dapat Menikmati Yang Vertikal Jadi Itulah Untuk Minusnya Untuk Yang Vertikal Jadi Kita Harus Menikmati Setiap Frekuensi Ataupun Polaritas Yang Vertikal Agar Dapat Menikmati Siaran Yang Berformat Polaritas Vertikal Jadi Itu Untuk Sisi Minusnya Semoga Kalian Dapat Memahami Untuk Pemasangan Dua Receiver Dalam Satu Parabola Ini Tentunya Pasti Banyaknya Kekurangan Dalam Penjelasan Kami Oke Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Terima Kasih Buat Kalian Yang Telah Menonton Jumpa Lagi Di Tayangan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh